Gak ada lagi yang bisa kalian bagi, tapi ini bakatan tertutup, kemudiannya sekarang kalian semuanya Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Hai Candy Lover, pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mas Mimin Sarmin Yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana saat ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat Emily yang saat ini benar-benar sudah gila ya guys Dan dia pun saat itu meminta pertolongan kepada Kendra Wilantara dan juga Maudie Namun sepertinya saat ini dia pun berubah pikiran nih dan entah kenapa Dia pun saat ini sepertinya mengalami stres dan represi yang begitu sangat berat Ketika perusahaannya saat ini benar-benar sudah tidak bisa berkutik lagi Karena klien yang sudah kebanyakan mendenda perusahaan tersebut Sehingga dia pun malah murka terhadap Kendra Wilantara dan juga Maudie Dan dia pun akan menutup perusahaan tersebut ya guys Dan tidak ada lagi yang harus dibantu oleh Kendra Wilantara dan juga Maudie Dan mungkinkah si Emily pun saat ini benar-benar sudah stres dan menjadi gila Akan penderitaan yang selama ini telah dia derita Akibat ulahnya si Oncom Karman yang telah menipu dirinya dan juga keluarga Arga Dana Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan Untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede Seperti channelnya para tetangga Dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat si Hatar dan juga Madina Yang saat ini akan pergi jalan-jalan berdua Namun sepertinya saat ini Hatar yang bakalan ketahuan oleh si Dona Karena Dona mempunyai seorang mata-mata di kampusnya Namun sepertinya saat ini Madina dan juga Hatar pun harus bisa untuk menutupi semua ini kepada si Dona Karena dia pun tidak ingin menginginkan hubungan mereka pun menjadi hancur berantakan gara-gara si Dona Dan tidak mungkin Hatar pun akan berbuat yang tidak membuat Madina pun menjadi bersedih Dan dia pun akan selalu membahagiakan Madina untuk selama-lamanya Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakannya agar pemain dan krusinnya Love Story The Series tetap selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan segala urusannya Dan kita pun akan melihat saat ini Raisa yang sudah benar-benar memberitahukan kepada Dinda Kalau ternyata rusaknya hubungan rumah tangga Dinda dan juga Wilantara itu disebabkan oleh si Dobang dan juga si Bina Dan itu semua adalah balas dendam si Andi kepada si Dinda Agar hubungan mereka pun menjadi hancur berantakan Dan itu adalah disebabkan dari ulahnya si Dinda kepada Panessa dan wanita yang benar-benar dicintai oleh si Andi telah meninggalkan dirinya Dan itu sebabnya si Andi pun rela untuk dipenjara yang penting si Dinda bersama dengan Wilantara pun itu berpisah ya guys Dan akhirnya si Dinda pun benar-benar shock dan kaget dan menyesal akan semua ini Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan jalankan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun akan melihat kesendiriannya Wilantara yang saat ini sedang bertani Namun sepertinya saat ini Wilantara yang akan mendapatkan masalah dan dia pun saat ini tidak akan berbuat ulah ya guys Dan dia pun akan segera membuat si Dobang dan juga si Pina harus meringkuk di jeruji besi Karena dialah penyebab dan dalang dari semua kehancuran rumah tangganya antara dirinya dan juga Dinda Dan jangan disebut Wilantara jikalau Dobang pun tidak akan meringkuk di jeruji besi ya guys Jikalau saat ini Wilantara yang harus membuat si Dobang pun menjadi kapok dan tidak akan pernah mengganggu kehidupannya kembali Dan Pina pun tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun cinta dari Wilantara Dan dia pun harus membayar mahal tentang semua ini ya guys yang telah dilakukan kepada Wilantara dan juga Dinda Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan ya agar pemain dan kru sinetron love seri di seri tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan kita pun akan melihat saat ini si Dobang yang bakalan tidak bisa berkutik ketika Wilantara sudah mengangkat tangannya Dan membuat muka si Dobang pun menjadi babak bunyak nih gara-gara dia pun telah membongkar aibnya sendiri di depan Wilantara Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan ya agar sinetron love story di seri tetap selalu bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys Amin amin ya robbal alamin Dan saksikan kelengkapan sinetron love story di seri yang selalu tangan setiap hari di SCTP1 untuk kita semua Dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus sinetron love story di seri agar tetap selalu mendapatkan rating yang lebih baik dan semakin seru untuk kita saksikan Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!